Wih menangis kasihan, adik ada bukti, kasih turun saja, adik ada bukti. Kita kasih turun nih saja, kasih turun saja, pulih saja. Di video sih, di video sih. Wih kasih. Warga Dusun Jaya Desa Kalibamase Kecamatan Walendrang Kabupaten Lugu digegerkan dengan penemuan bayi perempuan yang diduga baru dilahirkan dan dibuang oleh ibunya pada selasa 11 Juni 2024. Bayi malang tersebut kini dalam perawatan intensif di puskes Mas Walendrang. Saat ditemukan, tali pusarnya masih belum lepas. Diduga bayi mungil ini dibuang tak lama setelah dilahirkan. Menurut Rusli Bara, kepala desa Kalibamase, bayi tersebut ditemukan oleh seorang petani yang sedang beristirahat di bawah warung. Sahir menemukan bayi itu dalam kardus dengan tali pusarnya yang masih menempel di perutnya. Lebih lanjut, Rusli mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum bisa memberikan izin kepada siapapun untuk mengadopsi bayi tersebut. Bayi yang kondisinya kini stabil dan masih dalam perawatan di puskes Mas Walendrang. Meskipun beberapa warga mengaku ingin mengadopsi bayi malang tersebut, Rusli menegaskan bahwa pihaknya melarang untuk sementara waktu. Hal ini dikarenakan kasus penemuan bayi ini masih dalam proses penyelidikan dan juga dikhawatirkan pihak orang tua datang mencari sang bayi. Sementara itu, Polsek Walendrang saat ini tengah mencari keberadaan orang tua yang tengah membuang bayinya. Laporan terkait kasus ini telah diterima oleh Polsek Walendrang dan Dinas Sosial Kabupaten Luwu untuk penanganan lebih lanjut. Alfian Talha mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.